Alhamdulillah 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 sah batal jadi fiqih itu adalah tahu tujuh itu bukan tahu definisinya tapi tahu satu persatu tahu dari satu persatu dari tujuh itu kasus-perkasus dari hukum tujuh itu mana yang mana yang wajib mana yang sunat mana yang haram mana yang wakruh mana yang sah dan batal kalilmu kaya kalilmi kaya orubi annal hadal fiqlah kalau wansatuni kira kelakuan masalah klan ubamaniku wajibun wajib wajib wajahatikilah kelakuan kuantubun jenis sunatakan wajahatikiku mubahun dan wanaakan wajahatikilah kelakuaniku mazurun dan haramakan wajahatikilah kelakuaniku mazurun dan haramakan wajahatikiku mazurun membatal ini ya haram ini wajib ini kelakuan ini wajib satu persatu dari satu kasus-kasus tahu itu mana fiqih orangnya nanya faqih walaisal muradulan arahna opala muraduan dan karabakan iku al-ilmah perlu bita'rih bita'rifatihadil ahkam ilmadukurati kelawan bira-bira pelanggerani ikilah bera-bera hukum al-batukurati kantin tutur hukum kantin tutur Pak Inad Zalika karatuni menggunu-gunu ilmu bita'rifatihadil ahkam iku min ilmi usul fiqih setengah caking ilmu usul fiqih la min ilmi usul fiqih arah saking ilmu usul fiqih di fiqih di waksud dengan fiqih itu bukan tahu definisi satu persatu yaitu yang di wajah wajib adalah yang diberi pahala apalabila diamalkan diberi azab kalau ditinggalkan dan seterusnya bukan itu fiqih bukan definisinya hukum tujuh itu sebab mengetahui definisi tujuh hukum itu adalah termasuk ilmu usul fiqih bukan ilmu fiqih bukan ilmu fiqih tapi usul fiqih wa itraqul ahkami utaya mengucapakan beberapa hukum ala hadil umuri ngatasi ikrah beberapa perkara iku bihin dalam itraq tajewusun utawi gawi majas lennaha karatuni hadil umur iku muta'alakul ahkami barangkang dengumentungi beberapa hukum 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 diistilahkan untuk untuk tujuh perkara itu adalah majas adalah majas sebab apa majas karena jadi wajib haram dan sebagainya itu adalah yang dikaitkan dengan hukum bukan hukum tetapi yang dikaitkan dengan hukum kasus yang dikaitkan dengan hukum hukumnya ya tadi wajib nah kasus hukum di eh diistilahkan dah eh kasus-kasus kejadian ini kejadian ini wudhu sholat dan wudhu misalnya Hai itu kok diistilahkan hukum makam itu yaitu badal mahkum aleh mahkum aleh makanya dikatakan itu majas itu majas walakamu syar'iyyatu utai berhukum hukum hukum sesara iku khom satun ono limo hiya utai ahkamah syar'iyyya iku al-ijabuh majibakan wanadabuhu lan yunatakan walibahatul lan mubahakan walqarhatul makurakan wa tahrimu lan ngaramakan wajaklul ahkami utai tadiak wajaklul ahkamah utawi oleh tadiakkan kemisenif Allah kamai berhukum sebatan inggitu iku istilahun istilah lahu gaseh kemisenif istilah Allah istilah kemisenif imam maharamain kok ada tujuh itu istilah beliau istilah ulama yang lain tidak waladzi utawi utawi istilah alihkan iku ingatasi aladzi al-jumhur utai agak ulama iku adalah ahkamah setun imam hukum iku khom satun ono limo la sabatun orap itu kalau mayoritas ulama hukum itu hanya lima bukan tujuh yang mahrumin eh menghitung ada tujuh kama adekarnak kayu oleh nutur sepengsun haing ahkam lianal lian naswahihah korona setuni barangkang sah kelakuan kang sah iku imma wajibun al-jumhur utai barangkang batil kutakhirun majing filmah haduri eh dalam barangkantina haram akan jadi soheh dan batil mesinnya tidak dimasukkan sebatil itu masuk kepada yang mahrum haram ya kelakuan kalau sudah batal berarti haram maka batal itu gak usah eh apa itu soheh tidak usah jadi eh hanya lima filmah duri wa ca'alan dan dia akan sama batum setengah ulama al-hakamah ing berperhukum tisatan ing songo wa jadalan nambai sabo wa aduhum ar-ruksatah hing hukum ruksoh kemurahan wa azimata lan hukum asal ada yang lebih parah yaitu ada sembilan jadi di samping tujuh itu ditambah dengan ruksoh azimah azimah itu contohnya sholat empat rokaat karena tidak musyafir ruksoh adalah sholat dua rokaat dan seterusnya wa'awahumah utawi ar-ruksatah al-azimah iku rojian ibali ilalah kamil aham seti maring berperhukum kang limo aydan halimane ya yang ruksoh maksud neng yuka mubah tadi kalau yang azimah nah ya masuk kayak wajib jadi nggak perlu nggak perlu sembilan wala'alam zuma syur'ah maku karikari temandang sepamu seneb fi ta'rifil ahkami in dalam melanggeri beberapa hukum alatidzakaroha akan nutur pemusani fahing ahkam bidikri lazim ikuli wahidin kran nutur lazimi saban seji minah saking ahkam definisi beliau akan menerangkan definisi hukum-hukum yang disebutkan diatas tetapi yang dibuat definisi adalah lazimnya yang tetapi masing-masing tujuh itu fakolah mongkodawus fakolah mongkodawus sepamu seneb fakolah mongkodawus sepamu seneb wal wajibu utawi kengaran wajib iku ma barang yang yusabu kenten genjar apa ala fileh atau kenten genjar sepamu wong ala fileh ngadazi ngalak kolima wa yu agobu nantensi ksepamu ngalatergihi ngadazi ninggalma ya wajib adalah sesuatu yang orang itu dapat pahala karena melakukan itu dan dapat siksa anak karena meninggalkan kalau wajib mengumumkau tawi kongkaran wajib main hai the wise fuhu saking dinggon nyifati wajib bilwujud pikiran wajib 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 ikumabarang yusa buwantan genjar sepohong ala fi'lih ngatasi ngelakonema wajib wajib dari sisi sifat wajib wujud yang ditinjau definisi didefinisi melihat wajibnya di sifat wajib ialah sesuatu yang diberi pahala apabila melakukan dapat siksaan kalau meninggalkan wasawabuh mongkoti genjaran alal fi'lih ngatasi kerakuan walikobih walikobuh lansiksa atarki ngateninggal iku amrun lazimun perkorokan tetapi lil wajibi maring barang wajib main hai suwes fuhu saking dinggon nyifati wajib bilwujud pikiran wajib walaizhalan araan nopo walaizhalwa haqiqatal wajibi lana arah na oboh I sawab alal fi'lih lagob alad tarqi wazid tepasko itu haqiqatal wajibi hakikat wajib barangkang wajib Hakikatnya sesuatu yang wajib tidak begitu Tidak mengaitan pahala dan siksa Pahala kalau melakukan siksaan azab kalau meninggalkan Bukan itu Itu dapat pahala, itu dapat siksaan kalau meninggalkan Itu adalah lazimnya yang wajib Dari sisi dia disepati wajib Hakikatnya sesuatu yang wajib tidak begitu Fa'inna sholat hakaruddinya sholat Masalah yang kalian pahamannya Itu amrun makgulun Perkara kang ginawurwa Nakang den angen-angen mutasawwarun Kang den Pang den gambarkan Gambarkan juga kan den faham Finafsihi yang dalam awadini amrun Wa huwa utawi amrun iguwayuruhusulisawabih Sehariannya hasilnya genjaran bifi'liha sebab ngelakoni sholat Wal iqobbilan hasilnya siksa bitargiyah sebab meninggalkan sholat Ya hakikatnya sesuatu yang wajib itu bukan tadi Yalah yang apabila dilakukan dapat pahala Dapat azab kalau ditinggalkan Bukan itu Itu ta'rif lazim Sebab Pak misalnya sholat Sholat itu adalah sesuatu yang sudah bisa dibayangkan Yaitu takbir, fatihah, ruku, ididal, sampik, salam Itu sholat Jadi tergampar Sedangkan perbuatan itu Takbir, sampik, salam itu Bukan urusan pahala Bukan dapat pahala sebab melakukan Dapat azab kalau meninggalkan Bukan itu sholat Fakta'rifu mengkotawai pelanggaran Anak segurukan tentu turku leisah Arana apa ta'rifat gua Riku ta'rifan melanggari lihaqi kotil wajibi Maring haqi kotil barakang wajib Idla yungginu korona Warakongang apa ta'rifu haqi kotihi Melanggari haqi kotil wajib Dikat tarati asrafil wajibati Korona agai piro-piro Warna-warna ni piro-piro barakang wajib Waktila fi haqo iqihalan Beda-beda ni piro-piro hakikati wajibat Jadi definisi di atas Definisi di matan itu Itu bukan definisinya Hakikatnya sesuatu yang wajib Sebab tidak mungkin Mendefinisikan hakikatnya Sesuatu yang wajib Kenapa? Karena jenis-jenisnya Yang wajib itu banyak Yang wajib itu ada zakat Ada puasa Ramadan Ada haji Ada sholat Itu Sendiri-sendiri Ta'rifnya sendiri-sendiri Al-imsaku Al-awjin waksusin Kalau puasa Beda Wajib Definisi wajib puasa Dan wajib Sholat Beda-beda Waktila fi haqo iqihak Wa'in namal pagusudu Beda-beda Nah itu Yang dimaksudkan Al-hatta Sohah Sehingga Sa'apa Siddhqus Mil wajib Sehingga Sa'apa Benderi Arani Wajib Al-hatta 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 Senafil Wajib Bahwa Padalika Udeng Kumpul Wasfu Allah Dishyarkat Fih Wadih Asfu Allah Dishyarkat Fih Iku Mabarang Zakarokan Lutur Sepukim Senif Hukim Mabarang Minas Rabi Seking Kejaran Al-hub Ling Krono Lingga An Lakani Al-hub Bih Lansik So Al-hatta Al-hatta Ninggal Ata Krono Ninggal Ada Wajib Sholat Wajib Zakat Wajib Pasar Radon Wajib Haji Wajib Itu Ta'rifnya Definisinya Sendiri Sendiri Tidak Sama Akhirnya Membuat Ta'rif Lazim Pengarang Membuat Ta'rif Lazim Yaitu Dapat Siksaan Dan Dapat Pahala Amalkan Siksaan saya buat alat terkihi itu uraya nya sama dengan di atas fahim gila ngolong dan dicapakan apa guluhu tawidjawi gimana ya